Oke, acara yang disencarakan format ini, ini adalah acara terbesar masuklah di Taiwan, masing-masing di Taiwan. Dengan kondisi yang begitu mepet persiapannya dan hasil yang luar biasa, 74 artikel masuk baik dalam maupun luar negeri, ini menjadi indikator yang luar biasa untuk depannya. Apalagi dari informasi yang telah diberikan oleh staff Menristek tadi, harapannya ini akan menjadi awalan yang jelas, terstruktur, sistematik, kontribusinya untuk pengembangan teknologi di Indonesia, kemudian mengembangkan aura riset di Indonesia, terutama untuk para akademisi, riset ser, para peneliti dan sebagainya. Dan diharapkan ini tidak hanya sekedar by idea, tapi by demand, apa yang kita butuhkan, kita itu apa butuhnya berada pengembangan ini dan teknologi. Nah harapannya 5 tahun ke depan, kita mampu menjaga, teman-teman di Taiwan ini, mampu menjaga agenda-agenda ICE ini, baik ICE ke-1 ini, kemudian sampai ke-5 paling tidak, yang diharapkan di 5 periode, 5 tahun ini, sudah menghasilkan hal-hal yang konkret. Paling tidak ada teknologi-teknologi tepat bunga yang sudah bisa menjadi prototip yang ada di lapangan. Begitu juga terkait dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu manajemen, ekonomi dan seterusnya, ini diharapkan mempunyai kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena orientasi Taiwan ini sangat luar biasa sekali, karena walaupun negara ini kecil, dengan keterbatasan sumber daya yang kita bisa tahu sangat limited seperti ini, dibanding dengan sumber daya yang kita miliki di Indonesia, ini menjadi komparasi yang luar biasa bagaimana saat kita mampu melakukan tempatan-tempatan yang tinggi. Dan harapannya, terutama bagi teman-teman mahasiswa yang muslim di Indonesia ini, ini akan menjadi prototipe di seluruh dunia. Tidak hanya untuk kalangan muslim, tapi seluruh anak bangsa di Indonesia mampu memberikan berbagai macam kontribusi dengan momen-momen yang jelas positif. Tidak hanya mampu untuk menunjukkan eksistensi adanya organisasi, tapi juga mampu untuk menunjukkan kontribusi yang real di lapangan. Nah, oleh karenanya, ini perlu segera disosialisasikan kemana saja. Baik media di Indonesia, maupun rekan-rekan kita yang ada di luar negeri, di Eropa, di Asia Timur, di Amerika, di Timur Tengah, atau bahkan di Australia sekalipun. Nah, ini harapannya tidak hanya sedar sekali lagi based on idea, tapi real kontribusi yang akan ternasakan oleh masyarakat kita, oleh bangsa kita, itu akan tercatat. Dan saya yakin ini tidak hanya tercatat di media, tapi bangsa kita akan mencatat. Karenaannya luar biasa sekali, sukses buat panitia, sukses untuk format, dan harapannya keikhlasan akan beri bagian yang tidak akan terpisahkan, dan tidak akan terpisahkan dengan sebanyak. Terima kasih.